Jangan udara dan pasukan darat Israel terus dilakukan di wilayah utara Gaza, Palestina. Para tentara Zionis ini meyakini jika kelompok Hamas masih bersembunyi di sejumlah titik. Ledakan dan kepulauan asap terlihat membumbung di jalur Gaza utara pada hari Rabu waktu setempat. Pasukan Israel masuk ke area rumah sakit Siva di mana ratusan pasien termasuk bayi terdampar karena persediaan yang semakin menipis serta tidak adanya listrik. Rumah sakit Siva telah menjadi simbol penderitaan warga sipil Palestina selama perang antara Israel dan Hamas. Rumah sakit ini juga menjadi pusat perdebatan mengenai siapa yang harus disalahkan atas seribuan kematian dan kehancuran yang meluas di wilayah yang terkepung. Israel menuduh Hamas menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia. Sementara warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia mengatakan Israel secara ceroboh membahayakan warga sipil ketika berupaya memberantas kelompok Hamas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.